Menpora tak bisa memastikan Liga 1 cepat bergulir. Persebaya mulai panaskan mesin untuk sambut lanjutan Liga 1. Riko Simanjutak jaga motivasi meski kompetisi Liga 1 belum jelas. Menpora tak bisa memastikan Liga 1 cepat bergulir. Menpora Zainuddin Amali belum bisa memastikan bahwa Liga 1 2022-2023 dapat berlanjut pada tanggal 2 Desember 2022. Seperti yang diketahui tanggal 2 Desember 2022 dinilai sebagai waktu yang pas untuk melanjutkan kompetisi. Hal tersebut disampaikan oleh Ferry Paulus, selaku direktur utama PT LIB. Untuk mewujudkan rencana yang ada, Ferry Paulus menyebut bakal segera mengurus izin kompetisi. Pada kesempatan itu, Menpora Zainuddin Amali memberikan dukungan agar kompetisi bisa digelar lagi. Menurutnya hal tersebut hanya rencana dari pihak PT LIB. Teko tidak masalah Liga 1 bergulir dengan jadwal padat Liga 1 2022-2023. Pelatih Bali United Stefano Kugura terlihat pasrah terkait lanjutan kompetisi BRI Liga 1 2022-2023. Di masa ketidakpastian ini, Teko Sapaannya memilih tetap mengasah kemampuan anek asuhnya dengan latihan rutin setiap hari. Pelatih asal berhasil tersebut masih tetap menunggu kepastian berlangsungnya kompetisi. Pelatih asal berhasil itu tidak mempersoalkan jadwal yang padat. Ketimbang tidak ada pertandingan, ia lebih memilih kompetisi berlanjut meski harus bermain 6 kali dalam sebulan. Perseba yang mulai panaskan mesin untuk sambut lanjutan Liga 1. Perseba yang Surabaya akhir-akhir ini telah memulai latihan lagi untuk menyambut lanjutan Liga 1 2022-2023. Meski belum ada kepastian kapan kompetisi bakal digulirkan lagi. Menepora sendiri rencananya bakal segera bertemu dengan Kapolri membahas izin keramaian untuk menggelar kompetisi. Situasi ini pun membuat Perseba yang bersiap. Ajo Santoso mengaku bahwa para pemainnya telah menjalani latihan dengan serius dan baik. Lebih lanjut, pelatih asal palang itu memastikan para pemain Bajul Ijo sudah siap menjalani menu latihan lainnya ke depan. Ajo mengatakan bahwa dalam beberapa waktu terakhir, para pemain Perseba yang hanya fokus pada latihan fisik. Namun karena kompetisi segera digulirkan, bakal para pemain harus menjalani latihan utamanya. Untuk itu, Ajo mengaku sudah menyiapkan para pemain untuk segera menjalani latihan taktikal. Diharapkan para pemain bisa mempertajam sisi taktikal sehingga saat lanjutan Liga 1 dimulai, semua dalam kondisi siap. Riko Simanjutak jaga motivasi meski kompetisi Liga 1 belum jelas. Pemain Persija Jakarta, Riko Simanjutak berhasil menunjukkan kembali keganasannya bersama klub Liga 1 Indonesia tersebut. Setidaknya ia sudah mulai rajin mencetak gol untuk Persija Jakarta. Terakhir, pemain asal Sumatera Utara ini berhasil mencetak satu gol saat Persija Jakarta menaklukkan Bekasi FC 2-1 dalam laga uji coba pada Sabtu 19 November. Kembali moncar, meski dalam level laga uji coba, Riko mengaku selalu menjaga kemotivasi. Terlebih di situasi ketidakjelasan kompetisi Liga 1 sekarang ini. Ia pun mengakui hal tersebut sungguh tidak mudah. Selain itu, Riko menilai dengan banyaknya laga uji coba yang sudah dilakukan di Persija Jakarta, dimanfaatkan untuk membangun kemestri satu dengan yang lainnya. Riko pun menegaskan dia dan dekan-dekan masih terus berlatih meski kelanjutan kompetisi Liga 1 masih belum menemui titik terang. Duka Cita Klub Liga 1 2022-2023 atas Gempa Cianjur Sebagaimana diketahui, gempa berkekuatan 5,6 skala riter mengguncang wilayah Cianjur pada Senin 21 November 2022 siang. Kabar terkini menyebut bila gempa tersebut menelan puluhan korban jiwa. Hal ini diungkapkan langsung oleh Herman Suherman selaku Bupati Cianjur. Tak berselang lama, klub-klub Liga 1 2022-2023 pun turut mengungkapkan rasa duka cita atas apa yang terjadi. Pernyataan tersebut disampaikan langsung melalui ikon Instagram resmi klub. Mari sejana kita panjatkan doa untuk korban yang melanda Cianjur dan sekitarnya. Tulis Persija Jakarta. Dan ya itulah beberapa berita yang dapat kami rangkum. Nantikan berita lainnya hanya di Fair Play Space. Terima kasih telah menonton!